Kamu bekerja di dapur untuk melayani para pegawai. Dan kamu, Indra, bekerja sebagai cleaning service. Cukup, Lisa. Jangan menghina aku. Diam! Apakah kamu teriak-teriak di sini, hah? Ini kantorku. Dan aku yang berkuasa. Aku bisa saja mengusir kalian seperti a** kalau aku mau. Saya tidak terima dihina seperti ini. Ayo. Sampai jumpa. Bu. Sakit, Bu. Sakit. Oni. Sakit, Bu. Oni, kesini, sayang. Kesini sama ibu, sayang. Oni, tunggu. Oni. Oni. Oni, tunggu. Jangan pergi, Oni. Oni. Pak Hasim. Pak Hasim. Pak Hasim. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Pak, kunci mobil mana? Cepat. Cepat ambil kunci mobilnya. Cepat, Pak Hasim. Cepat. Ayo cepat. Ada apa ya? Sampai jumpa. Bu! Bu! Iya? Ada apa, sayang? Main yuk. Main bola? Kamu main aja sama teman-teman, ya? Ibu ada kerjaan? Iya. Hati-hati, ya? Iya. Mariani. Khusus untuk Mas Indra. Ini siapa, Liz? Namanya Mariani. Saya menemukan foto itu di kantong celananya Mas Indra. Mbak, saya curiga. Terus, saya harus berbuat apa, dong? Sebaiknya kamu tanyakan dengan baik-baik. Jangan punya persangka yang jelek dulu. Kamu tanyakan secara lembut. Dan jangan emosi, ya? Mas? Hmm? Hmm, kemarin aku menemukan foto Mariani. Bukan siapa-siapa. Mariani itu cuma klien dari tempatku bekerja. Ya, perusahaannya dia sering memberikan order pekerjaan kepada perusahaanku. Sudahlah, Liz. Kamu jangan berpikir macam-macam. Siang malam, aku selalu berusaha memenuhi kebutuhan kita. Jadi, ya, gak usah berpikir macam-macam, deh. Kita pulang aja, yuk. Yaudah, yuk. Cukup. Kurang aja? Liz. Liz, lagunya Lata Mangis, kan? Nih, aku pinjamin kasetnya, tapi jangan sampai hilang, ya? Kebetulan, Mbak. Ayo ikut saya. Eh, kamu mau cari apa? Mas Indra, Mbak. Dia bersama perempuan yang ada di foto itu. Ayo, itu dia orangnya. Ayo, cepat, Mbak. Nih, Mbak. Mbak, nanti aku kembali lagi, ya. Mas Indra! Mas! Mas Indra! Mas! Mas Indra! Mas! Liz. Ada hubungan apa sih Mas Indra sama dia? Mas Indra. Mas Indra, perempuan itu cuma teman bisnisnya, Mbak. Nih. Lumayan. Lima ratus ribu. Lima ratus ribu. Uang apaan, nih? Itu tadi upah aku untuk mengantar Ibu Mariani ke supermarket. Oh, itu. Itu yang ingin aku tanyakan sama Mas. Mas, sebenarnya siapa Ibu Mariani itu? Dan kenapa Mas begitu intim sama dia? Lisa. Aku mau ngomong jujur sama kamu. Semoga kamu percaya. Ibu Mariani sedang ada konflik dengan suaminya. Pak Dino yang kabarnya sedang berselingkuh dengan seorang wanita. Dan aku dibayar untuk mengisafkan suaminya. Dan uang ini sebagai bayaran pertama. Dan akan ditambah satu juta tiap minggu. Jadi, sebulan empat juta. Iya. Dan Ibu Mariani bilang, kamu boleh menyaksikan ketika aku melakukan tugas. Maksudnya? Lisa, aku ini sedang melakukan sanduara. Dan kalau kamu melihat, kamu bisa datang nanti ke restoran Megano Santara antar malam. Silahkan. Makas. Aku mau nombor. Kedah-kedah. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tidak. Aku pulang dulu ya Oh ya Jangan lupa besok Okay Lisa 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 Ada apa Lisa? Muka kamu kok kayak... Eh, Lisa Jawab dulu dong, Lisa Seharusnya mas harus bisa bagi waktu dong Saya sama Oni kan masih butuh kasih sayang mas Bisa Kamu ingat? Kamu sudah menandatangani surat pernyataan Saya sudah ada di tangan Ibu Mariani Itu terserah dia Mau apakan saya? Saya harus ikut Dan kamu mesti rela Stop Ngapain dia sama Mariani kesini? Pak Saya turun disini aja ya Makasih Maaf, Bu Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Ibu Mariani Sama Pak Indra Ibu siapanya? Saya istrinya Pak Indra Kami sudah janjian kok Oh, sudah janjian Sini Ibu Ibu lurus saja Di sebelah kanan ya Ada kamar nomor 25 Oh, makasih ya Silahkan Ayo dong Seperti suara Lisa Buka Mas Indra Mas, buka mas Kamu lagi Mas Indra Kamu mau apa kesini? Mau mata-mata yang saya? Saya Lisa Kamu sudah tangan-tangan Jangan merusak Rencana yang sudah kami buat Siasat Ibu Mariani Bisa berantakan kalau kamu cerita terus Aduh Mas Saya ini juga manusia hidup Mas Perbuatan mas ini Sudah melampaui batas kesusilaan Jangan ngomong sebarangan kamu ya Susila apa? Saya sedang melakukan tugas Kita sedang bersendiruara Mbak Lisa Mbak Lisa sekarang cepat pergi dari sini Sebentar lagi suami saya akan datang dengan kekasihnya Yudha booking di kamar sebelah Cepat Sudah Saya gak mau acara saya berantakan Kamu keluar Kita bebas bidadariku Terima kasih telah menonton Mengapa dia yang kau cintai Sedangkan aku mencintaimu Terpenuh hati Oh kekasih Oh kekasih Oh mengapa dia yang kau cintai Sedangkan aku mencintaimu Terpenuh hati Oh kekasih Oh mengapa dia yang kau cintai Selama ini aku menyangkan Engkau mencintaimu Engkau mencintai diri ini Tetapa kecewa hati ini Mengapa dia yang kau mencintaimu Mengapa dia yang kau cintai Isi dunia Selama ini Selama ini aku menyangkan Engkau mencintaimu Engkau mencintai diri ini Mengapa dia yang kau cintai Sedangkan aku mencintaimu Terpenuh hati Oh kekasih Oh mengapa dia yang kau cintai Kamu ditipu Liz Saya udah pergi ke kantor polisi Minta diperiksa Dengan alat pemeriksa sidik jari Dan ternyata Sidik jari yang ada di KTPmu Dengan sidik jari yang ada di Surat pernyataan ini Perduanya berbeda Cap jempol yang ada di surat pernyataan itu Palsu Berarti Kertas yang ada tanda tangan Dan cap jempol aslimu Ditulis lain Liz Nyonya Nyonya Iya sebentar Ada apa Bi? Maafnya Ada tamunya Tamu? Betul katanya mencari bapaknya Siapa Bi? Gak tawa tuh Pak Hmm yaudah Saya liat dulu ya Yaudah sekarang Bibi bikinin minum aja ya Baik Mas Indra? Kamu Kamu ada disini? Kamu ngapain? Mau apa kemari? Aku kesini cari kamu tau gak? Kamu udah dua hari gak pulang mas Aku tanya sama temen-temen kamu Tapi gak ada yang tau Hebar kamu juga gak aktif Makanya aku kesini Ternyata Kamu sedang asik berdua-duaan Dengan perempuan Ini Nisa Jaga mulut kamu Mbak Jan asal menuduh ya Saya ini bukan wanita Kami berdua sudah menikah Dan dia sudah menjadi suamiku yang sah Menikah Kalian Kalian sudah menikah Benar Kami berdua sudah menikah di KUA Kalau tidak percaya tanyakan pada Mas Indra Aku istrinya apa bukan? Benar Mas Benar Mas Keteraluan Mas mengkhianati saya Mas keteraluan Lisa Mas Mas Udah lah Mas Mas Masih ada tugas yang belum mas selesaikan ya kan? Ayo Gomba Mana buktinya kalau Mas mencintai saya? Mas itu mencari kesenangan Mas sendiri Ayo Tunjukkan Tunjukkan Mana buktinya? Lisa Lahirnya Ono Apa itu bukan bukti? Kalau aku benar-benar mencintai kamu, Liz Lahir dan batin Suami yang mencintai lahir dan batin Tidak akan menyakiti hati istrinya, Mas Tidak Tidak seperti Mas Mas menipu Di belakang saya, Mas Lengku Lisa Aku terpaksa, Liz Mariani itu Mencari sekali membantu keuanganku Dia tinggal sendiri Dan butuh pelindung, Liz Iya Tapi Mas kenapa gak bilang Kalau dia hidup sendiri? Kenapa Mas harus bersandiwara? Kenapa? Kenapa? Iya, iya, iya Baik Saya akui, Liz Saya emang salah Saya Saya cuma takut kamu panik Lalu Iya, kami bersandiwara, Liz Tapi percayalah Semua yang kulakukan ini Dan pernikahanku juga Untuk kebaikan kita, Liz Palah mengeritlah sedikit, Liz Tidak Tidak Aku tidak mau dibadu, Mas Tidak mau dibadu Minggir Oh, ceraikan saya Saya minta cerai Cerai Lisa, Lisa Tunggu dulu, Liz Cerai, cerai Cerai itu halal Tapi dibenci Allah Kamu tahu gak? Tapi saya gak mau dimadu, Paman Mas Indra itu egois Dia penipu Dia pengkhianat, Paman Seharusnya kamu menggunakan Akal dan pikiran yang lebih jernih Jangan hanya mengikuti amarahmu sendiri Tapi saya gak tahan, Paman Apa saya harus diam aja Menghadapi suami yang mengkhianati saya Tetapi dalam mengambil tindakan Jangan main hantam kromo Minta cerai Supaya hatimu puas Sekarang kalau kamu sudah diceraikan begini Siapa yang susah? Hidup menjanda tanpa penghasilan yang tetap Lebih sengsara dibandingkan punya suami yang beristri dua Paman berkata begitu Bukan berarti Paman berpihak pada suami kamu Paman hanya membaca kenyataan yang kamu alami saat ini Lisa Kami bukannya gak mau bantu kamu Tapi kamu tahu sendiri kan Anak kami banyak Sementara penghasilan Paman kamu tuh pas-pasan Iya Saya ingin Liz Maaf ya lama menunggu Kamu kemana aja Udah lama gak ketemu Ayo silahkan duduk Saya dengar Kamu sudah bercerai dengan suamimu Iya mbak Terpaksa Saya udah gak tahan Innalillahi wa inailahiruji'un Liz Liz Saya yakin Kamu sangat mencintai suamimu Iya kan Sudah lah mbak Semuanya sudah terhancur Nasi udah jadi bubur Saya kesini bukan mau ngomongin itu Saya mau minta dicarikan pekerjaan sama mbak Kan mbak punya banyak kenalan Yang bergerak di bidang showbiz Ya mbak kan tahu Kalau saya itu gemar nyanyi Saya pengen aja kalau hobi saya itu menghasilkan uang mbak Yaudah sekarang mana handphone kamu Bentar ya Halo selamat malam Dengan Pak Hadi Silahkan duduk Iya makasih Bisa lagu apa aja Saya bisa berbagai jenis musik Pop Sunda Minang Mandarin Barat India juga bisa India bisa juga Iya Soalnya saya penggemarnya Lata Magiskar pak Oke Saya mau kamu menyanyikan lagunya Lata Magiskar Lengkap dengan kostum Indianya Terus besok malam Kamu boleh main tas di Ramayana Cafe Dan jika berhasil Saya akan bayar kamu 150 ribu per malam Saya mau pak Tapi Kamu perlu latihan ya Baik Nanti aku kasih kasetnya dan kita latihan ya Terima kasih pak Terima kasih Selamat ya Kalau dia baik Terus kaya Kenapa lo kasih ke gue Kenapa gak lo pacarin sendiri Dia tuh gak suka sama gue Dia suka sama cewek feminin Gue gak ngerbut pacar lo Gue cuma cinta sama mawar aja Ayo Ayo lagi Terus Beno tuh orangnya baik dan jujur Jadi lo jangan coba-coba mainin dia Bukannya kamu yang ninggalin dia Terus nyakitin perasaan dia Mungkin kamu mengingat pacar kamu Karena rasa mencintai Sebenernya kamu tuh cuma karena merasa bersalah Mungkin kamu kayak gitu Tapi aku gak Mungkin kamu tak bisa Disko lagunya, aduh asyiknya Kalau dengar musiknya, manggut kepala Aduh asyiknya, kalau dengar musiknya, manggut kepala Tergoda, mendengar iramannya, badan ikut bergoyang Disko musik dunia, asyiknya Oh, aku menyanyikan sambil bergoyang Anda goyang, aku goyang Oh, aku menyanyikan sambil bergoyang Anda goyang, aku goyang Goyang-goyang pinggunya, dan goyang badannya Goyang-goyang pinggunya, dan goyang badannya Mari bergembira, mari bergembira Oh, iya, iya, oh, iya Oh, aku menyanyikan sambil bergoyang, hanya goyang aku goyang. Oh, aku menyanyikan sambil bergoyang, hanya goyang aku goyang. Goyang-goyang pinggunya, hanya goyang badannya. Goyang-goyang pinggunya, hanya goyang badannya. Mari wah gembira, mari bergembira. Kalau kamu mau terjun ke dunia Sobis, kamu jangan tanggung-tanggung, Liz. Pak Hadi tidak akan mau membawamu lagi kalau nyanyianmu tidak disukai penonton. Neng, minumnya, Neng. Makasih, Abi. Aku sudah lama sekali tidak menyanyi. Emangnya tadi suaraku palsu, ya? Bukan, bukan begitu. Suaramu tadi bagus sekali. Tapi, kata Pak Hadi, kamu tidak mempunyai komara. Hah? Komara? Iya, semacam aura. Dan kamu harus mencarinya. Tapi bagaimana aku mencarinya? Olah batin, aura mempunyai berbagai macam warna. Jangan membangun aura yang berwarna merah tua. Karena dia penuh dengan daya yang negatif. Apalagi yang berwarna hitam. Dia penuh pancaran iblis. Aku akan mencarinya. Oh ya, kamu mau nginap di sini? Tidak usah. Jam segini masih banyak taksi, kok. Aku pulang dulu, ya. Hati-hati, ya. Da. 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 Eh, Neng. Neng mau jadi penyanyi yang terkenal? Maaf, Neng. Tadi saya ikut dengerin omongan Neng dengan Neng dia. Neng, mau nggak saya kasih jalan? Ya, ya maulah, Bi. Neng, minta tolong sama Nisumbi. Nini Sumbi? Siapa Nisumbi? Itu, Neng. Dukun terkenal di desa Poncol ini. Saya mah sering kesana. Urusan saya mah selalu beres, Neng. Mau, Neng? Boleh. Boleh, boleh, Bi. Tapi sama Bibi, kan? Eh, jangan. Nanti Odi sama siapa di rumah. Gini aja, Neng. Nanti saya suruh anak saya, si Limbu, untuk nganterin Neng ke Nisumbi. Boleh. Kalau gitu, saya ke belakang dulu, Neng. Rumahnya masih jauh, ya? Ah, enggak, po, mbak. Udah dekat. No, 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 no. Rumahnya, nong, mbak. Mana? Itu. Yang ada patung besarnya. Mbak, kesana aja. Lurus. Terus? Kamu gimana? Ya, saya mah pulang, mbak. Karena emang itu syaratnya. Lagian juga, saya udah biasa kemari, po, mbak. Oh, iya, mbak. Ini. Makasih, ya. Hati-hati, ya, mbak. Sampai jumpa. Jangan teruskan langkahmu, Lisa. Kenapa berhenti? Ini adalah jalan satu-satunya untuk mencapai keberhasilanmu sebagai penyanyi top, Lisa. Cepat kekayaan sebanyak-banyaknya supaya kamu bisa membalas sakit hatimu, Lisa. Kalau kau sakit hati, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan kau menuruti hawa nasi yang akan membuat kamu celaka. Suami kamu bersenang-senang dengan perempuan lain. Benar. Aku dicampakkan begitu saja seperti saya. Kamu harus membalaskan dendammu, Lisa. Buat bekas suamimu itu mencium telapak kaki kamu. Aku mohon jangan, jangan, jangan lakukan itu. Nanti kamu akan menyesal. Ayo mari kita masuk ya. Iya. Emangnya ada apa sih kalau orang mati di Jumat Kliwon dijagain kayak begini? Tahu nggak, kata mbak saya, orang mati Jumat Kliwon, tali pocong, kain kafan, bahkan rambutnya bisa kita jadikan jimat. Jimat sombong. Jimat apaan? Tahu. Mbak saya nggak ngejelasin. Gue makan. Gondok? Bukannya lu temuin Pak Haji? Bener apa kagak? Kalau gue sama si Salman, disuruh ngegantiin dulu orang. Kita kan sudah kenal gondok sama Salman. Ngapain kita ribut? Lebih baik kita cabut. Iya kan? Gue setuju. Yang penting duitnya tetap utuh. Iya, pokoknya gue ngurus. Beres. Hati-hati ya. Oke, beres aja. Beri kembang. Yuk, urusan gue. Berarti dulu, berarti dulu. Stop, tunggu. Ada apa lagi? Ada apa? Lo kebelet. Udah, ntar aja di rumah. Bukan, bukan. Bukan begitu. Apakah yang datang tadi benar-benar Gondok dan Salman? Iya, memangnya kenapa? Saya baru ingat. Gondok kan sudah mati lima tahun yang lalu. Dan Salman juga sudah tewas sebulan yang lalu. Indah lillahi wajud. Iya beneran. Si Gondok emang sudah mati. Si Salman mati. Aku sendiri nih yang menguburinya. Jadi... Kenapa kita jadi begini? Eh, siapa mereka? Pasti orang pinter yang mau ngambil jenazah Mas Rebo. Ayo, kita kembali. Kita kembali. Ayo, cepat, cepat. Tunggu, tunggu. Tunggu dulu. Sekarang kita cari para peronda dan kita minta bantuan mereka. Betul, betul. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Awas juga dia. Hei, hangat temanmu. Cepat. Jangan bisa. Shiry. Ingat akibat yang kamu lakukan. Lebih baik tinggalkan rumah ini segera. Ingat kata Sadia, cari aura putih dan bukan aura hitam. Jangan ragu-ragu, Lisa. Untuk mendapatkan mayat itu, kau sudah mempertaruhkan nyawa. Setelah dapat, apakah kamu mau mundur? Tidak. Sudah, sanggupi saja syaratnya. Bagaimana? Apa kau sanggup? Saya sanggup. Dan kau tidak akan menyesal? Tidak, Nick. Saya tidak akan menyesal. Hmm. Bagus. Lisa. Jangan, Lisa. Lisa, jangan, Lisa. Lisa! Masya Allah. Apa yang kamu lakukan, Lisa? Lisa. Bu Cewe, cantik banget ya. Iya. Pulang, Mbak. Saya atar yuk. Terima kasih. Bidadari lewat, Mark. Eh, Neng. Bang, Neng. Ratus kok, Neng. Ayo, Neng. Hei. Ngapain lu? Apa-apa punya mogu? Hah? Kurang aja, Neng. Tidak. Stop, stop. Aduh, gimana sih ini? Jadi pemacam apa kamu ini? Anak sakit walau ditinggal Memangnya ada apa? Lihat tuh di dalam Lihat sana Oni Maafin, Ibu Oni banget Bi Tolong ceritakan Apa yang terjadi sama Oni Ceritakan, Bi Apa yang terjadi sama Oni Jum berapa kejadiannya, Bi? Kira-kira jam 1 Malam itu Tiba-tiba dia terbangun Dan dia langsung mencerit Dan menangis Terus saya keinduku Tapi entah kenapa Tiba-tiba Dari atas kepalanya Teruah dari segar Apa? Ya Tuhan Aku yang salah Aku yang bersalah Aku yang salah, Tuhan Liz Liz Berdiam Apa yang harus aku lakukan, Bi? Kamu sabar ya, Liz ya Tambahkan hati kamu ya Aku yang salah, Bi? Pana Pana He He Pan Panah Kena panah, panah, panah Hatiku terpanah, panah, panah Hatiku terpanah, panah, panah Hatiku terpanah Babila sakitku datang, gelisah mulai menyerang Rindu makin terasa padanya Babila sakitku datang, gelisah mulai menyerang Rindu makin terasa padanya Panah, panah, hatiku terpanah Panah, panah, panahnya asmara Ho 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 Hilang rasa gelesan Hati jadi gairan Cintaku, cintaku, cinta oh nebak Cintaku, cintaku, cinta padanya Cintaku, cintaku, cinta oh nebak Cintaku, cintaku, cinta padanya Panah Pabila sakitku datang Gelisah mulai menyerang Rindu makin terasa padanya Pabila sakitku datang Gelisah mulai menyerang Rindu makin terasa padanya Panah, panah Hati ku terpanah Panah, panah Panahnya asmara Panah, panah Hatiku terpanah Hei pan, hei pan, panah 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 Hati jadi gairan Seru, seru Gairan jatuh cinta Seru, seru Cintaku, cintaku, cinta oh nebak Cintaku, cintaku, cinta padanya Cintaku, cintaku, cinta oh nebak Cintaku, cintaku, cinta padanya Panah Panah, panah Hatiku terpanah Panah, panah Panahnya asmara Aduh, aduh Bisa kacau kalau begini terus Kenapa? Datanya si Risa tuh benar-benar seperti petir di siang bolong, tau gak? Semua penggemar gue lari ke dia Dan lebih parahnya lagi nih Penghasilan gue turun drastis Sama, kemarin malam, lo mau tau gak? Gue cuma dapet berapa? 30 ribu Bayangin aja Biasanya tuh gue dapet di atas 100 ribu Kita benar-benar mendapat saingan berat Kalau begini terus Kita bisa menentik kar Bener-bener Kita tidak boleh membiarkan hal ini berlanjut terus, teh Kita harus melawannya Malam ini kesuksesan kamu, Liz Jadilah kamu sang ratu Terima kasih Oh ya, dan aku juga lagi mencari waktu yang tepat untuk me... Untuk apa? Rahasia Ada bos yang mau kenalan sama kamu Hai Hai juga Bisa aku mengundang makan? Boleh bawa teman? Kayaknya tidak Undangan pribadi Oh Gimana? Udah Mendingan kamu pulang saja Aku bisa pulang sendiri kok Ya, oke Silahkan Ayo Terima kasih Pak Adi Kalau begitu Saya akan menaruh saham disini Iya Pak Iya Lihat tuh, lihat A.A. Gani kan biasanya ngajak aku makan Eh, sekarang malah Lisa yang diajak Ini benar-benar keterlaluan Suatu saat penggemar gue akan pindah ke Lisa juga Kita harus melakukan sesuatu Yaudah, apa yang dibilang tadi aja Setuju Silahkan, terima kasih Oh ya, Liz Bagaimana kalau Lisa ikut saya saja Dan saya jamin Hidup Lisa akan senang Maksudnya? A.A. akan kontrak mati Lisa Eh, yang dimaksud dengan kontrak mati? Lisa, Lisa Masa iya sih Lisa gak tau Ya, seperti layaknya suami istri gitu lah Hah? Ya? Hah? Hehehe A.A. 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 ini apa gak keliru? Atau mungkin A.A. cuma main-main ya? Enggak A.A. serius Swear Kalau saya dikontrak mati sama A.A. Apa saya masih boleh menyanyi? Oh, gak boleh Lisa Gak boleh Loh Lisa kok jadi ikut-ikutan kegilan kepala? Kenapa? A.A. Saya ini kan penyanyi Dan tugas saya adalah menghibur orang banyak Kepuasan batin saya adalah pada saat saya menyanyi Dan melihat orang senang dengan nyanyian saya Jadi kalau A.A. melarang saya untuk menyanyi Itu sama aja A.A. mengangkat ikan dari airnya Maaf, saya harus pergi Saya ada janji Ah, sebentar Liz Liz Aku kan sudah pesan makanan Coba kamu lihat Silahkan A.A. makan sendiri Selamat malam Silahkan Pak Malam Ah, iya ya Mbah, ngerti maksud kalian Ini urusannya berat sekali Menyangkut nyawa seseorang Berapa yang harus kami bayar, mbah? Yang penting kalian sanggup dengan syarat-syaratnya Iya, kami sanggup, mbah Bener, mbah Soalnya kami sudah bertekad banget Yang penting, dia lenyap, mbah Bagus Syarat pertama Kalian harus menyediakan uang 5 juta rupiah Cerenk Bayar di muka Syarat yang kedua Sini-sini kamu Sini-sini kamu Tak bisikin Semuanya bisa Berapa hari, mbah? Oh, sini Tujuh hari, tujuh malam Eh, terserah Siapa yang mau diantara kalian Ya, mbah, oke sajalah Terserah cepat Ya, iya Bisikan sama temanmu Tarih, terserah 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 Tolong! 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 Malam ini kau harus menemani embah, Neng. Bisuti! Neng! Halo? Kenapa Bisuti? Apa? Muta bisuti! Baik-baik, dia harus dibawa ke dokter. Iya. Masya Allah. Seumur-umur baru dapat pasien seperti ini. Kulitnya keras seperti kulit badak. Mau dicoba lagi? Tapi sudah tiga jarum. Sudah-sudah-sudah. Sepertinya usaha kita sia-sia. Tolong ini. Kenapa dokter? Jarumnya tidak ada yang memasuk, Bu. Terus terang saja. Apakah nyonya Lisa punya pemakai? Pemakai apa maksud dokter? Konon katanya, orang yang tidak mempan benar tajam, itu punya jimat. Jimat? Eh, lihat tuh, si Lisa. Tolong bukain pintunya ya, Bi, ya. Tidak. Tidak, Lisa. Ah, sumpah. Bah kampiun hebat banget deh. Tapi ingat, kalian harus tetap membayar saya. Iya. Iya. Iya, wajib. Dengar dong, iii. Pir. Iya. Ayo cabut. Pianon. Pak, stoppah. Buka pintunya, mbak. Buka. Loh. Iya, mbak. Dia turun dulu. Iya, iya, iya. Liss! 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 Liss apa kemana, Liss? Liss! Liss, mereka telah datang! Iya, ini tahu. Pasti ada yang tidak beres pada Liss. Iya, benar, Liss. Iya, Liss. Tiba-tiba, Liss muta-muta dan dadanya seperti ditusuk-tusuk. Kalau begitu, cepat bawa masuk, biar Liss diperiksa. Sabar, Liss. Sakit. Iya, iya. Ayo, ayo. Ayo, Liss. Siapa kamu? Keluar! Keluar! Sudah tidak sakit. Kalau begitu, nanti malam kau bisa nyanyi. Menyanyi? Tapi mereka... Jangan takut. Ada saya. Ya? Terima kasih, Nih. Kalau dia baik, terus kaya, kenapa lo kasih ke gue? Kenapa enggak lo pacarin sendiri? Dia tuh enggak suka sama gue. Dia suka sama cewek feminin. Gue enggak herbut pacar lo. Gue cuma cinta sama Mawar aja. Ayo, lagi! Terus! Menuh tuh orangnya baik dan jujur. Jadi lo jangan coba-coba mainin dia. Bukannya kamu yang ninggalin dia, terus nyakitin perasaan dia? Mungkin kamu mengingat pacar kamu karena rasa mencintai. Sebenarnya kamu tuh cuma karena merasa bersalah. Mungkin kamu kayak gitu. Tapi aku enggak. Ada apa sih, Pak? Dari tadi gerita banget. Si Lisa, mana dia? Kok belum datang? Saya dengar dia sakit, Pak. Mungkin berobat kali, Pak. Aduh. Saya ini sudah janji sama Bos Gani. Terus kalau sampai dia enggak datang, gimana? Kan ada neneng. Bos Gani, teh. Memang langganan neneng. Oh ya? Kalau memang si Lisa enggak datang, kamu tolong temenin Bos Gani, ya? Untuk Aak, apa sih yang enggak? Ya sudah, sebentar ya. Ayo, toh. Untuk merayakan kemenangan kita. Malam ini enggak usah nyanyi dulu ya. Kamu temenin Bos Gani. Iya. Bisa. Untuk Aak, ini selalu bisa kok. Nah, itu bisa. Siapa bilang dia sakit? Kamu malam ini enggak usah nyanyi dulu ya. Kamu temenin aja Pak Gani. Dan, kamu neneng. Kamu nyanyi aja ya malam ini. Di, ya. Dibi pulang aja ya. Iya, neneng. Makasih, Bi. Dan neneng. Ayo, Pak Di. Ayo. Kabar ya, Neng. Kabar ya, Neng. Kabar ya, Neng. Kita harus minta pertanggung jawaban, Mbak Rian. Kenapa dia mencidak bugar? Iya, Neng. Benar, Neng. Kabar ya, Neng, ya. Yang? Coba, Yayang lihat dan baca. Yayang pasti senang. Hah? Apa? Jadi, perusahaannya sudah dibeli. Iya, Sayang. Yayang tinggal kelola saja yang benar. Dan nanti Aak akan mencari orang yang ahli untuk membantu Yayang. Terima kasih, ya, Aak. Ya, sudah. Kalau begitu, Aak, pergi dulu ya. Hati-hati di rumah ya. Iya. Jangan lakal ya. Iya. Iya. Jangan lakal ya. Oni, Oni maafin, ibu. Oni, Oni maafin, ibu. Saya sudah menghadiri rapat pemegang saham. Pada akhir periode ini, perusahaan kita mengalami kemunduran terus. Karena kalah bersaing dengan PT Pintumas milik Bos Gani. Saya sudah berusaha meyakinkan para pemegang saham dan para komisaris bahwa perusahaan kita ini pasti akan maju lagi. Tapi mereka sudah sangat pesimis, terutama para komisarisnya. Lebih lagi ketika Bos Gani mengajukan tawaran untuk membeli PT Amanah Jaya ini dengan harga yang sangat tinggi. Memang para komisaris bersakat mau menjualnya, Pak? Iya. Lantas, bagaimana dengan nasib para pegawainya? Terserah Bos Gani. Kalau Bos Gani masih mempekerjakan kalian di sini, jadi kalian tetap kerja. Tapi kalau tidak, kalian di PHK sesuai dengan peraturan di tenaga dan mendapat pesangon. Untuk kamu, Liz. Dan ada satu lagi. Ini cincin buat kamu atas aku setuju permintaanmu. Permintaan apa? Dan kamu tetap bisa menyanyi. Oh ya, sayang. Sekarang, tanda tangani ini. Dan ini pulpennya. Rumah ini beserta isinya, semuanya akan menjadi milik kamu. Dan mobil baru. Ini. Makasih ya, A. Masuk! Lisa? Jangan kurang ajar kamu. Kamu pikir kamu bicara sama siapa? Duduk. Duduk! Aku sudah membaca daftar gaji kalian. 10 juta Amaryani dan 5 juta Indra. Aku akan menaikkan gaji kalian berdua. 20 juta untuk Mariani dan 10 juta untuk Indra. Mau? Mau. Tapi tempat kerja kalian akan akumutasi. Kamu, Mariani. Kamu bekerja di dapur untuk melayani para pegawai. Dan kamu, Indra. Bekerja sebagai cleaning service. Cukup, Lisa. Jangan menghina aku. Diam! Apa hal kamu teriak-teriak di sini, hah? Ini kantorku. Dan aku yang berkuasa. Aku bisa saja mengusir kalian seperti a** kalau aku mau. Saya tidak terima dihina seperti ini. Ayo. Saya sudah membayar semua yang Mbak minta. Tapi mana buktinya? Lisa sampai sekarang masih hidup. Dia sudah merebut semua langganan saya, Mbak. Dia harus... Baik. Kalau begitu akan saya coba sekali lagi nanti malam. Inilah saat yang sangat dinanti-nanti. Di mana Tuan Rumah akan menyumbangkan suaranya yang sangat merdu. Untuk kekasihnya tersayang. Kita sambut Lisa Dewa Yanti! Terima kasih. 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 Bahagialah, oh kekasih, oh semoga berbahagia Selamat berulang tahun, oh selamat berulang tahun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton